Oke teman-teman salam sehat buat kalian semua ya Saat ini kita akan explore Kampung Toba 1 ya teman-teman Kampung Toba 1 ini berada di daerah Perawang Barat lah ya Jadi tempatnya ini Masuk dari Jalan Sultan Sarif Kasim juga bisa Masuk dari Jalan Panglima Raja Kecik juga boleh teman-teman Ada dua akses jalan masuk ke Kampung Toba 1 ini ya teman-teman ya Kampung Toba 1 ini dipenuhi atau dipadati penduduk orang yang bermarga Atau orang kita Batak ya teman-teman ya Dulunya kampung ini dipenuhi orang-orang Batak Yang datang dari perantauan Sumatera Utara Atau dari Toba lah ya teman-teman ya Makanya disebutkan nama kampung ini Kampung Toba 1 Nah jadi Kampung Toba 1 ini kenapa ada angka satunya Karena Kampung Toba ini ada dua kampung ya perkampungan Ada dua perkampungan gitu ya teman-teman ya Satu lagi Kampung Toba 2 di seberang depan sana teman-teman Kayaknya pembatasnya hanya kebun-kebun sawit atau semak-semak blukar gitu ya teman-teman Nah disanalah Kampung Toba 2 Oke kita coba berbelok ke kiri ya Oh gak usah belok ke kanan aja teman-teman Karena jalan di sebelah kiri tadi mentok Oke Nah jadi disini lindunya Kampung ini dibuka oleh orang Batak ya teman-teman Ini rumah-rumah orang Batak semua ya teman-teman ya Jadi perantau orang-orang Batak tinggal disini Kemudian seiring berjalannya waktu Bercampur lah dengan suku-suku yang ada di Indonesia Seperti orang Kitaminang, orang Jawa, orang Manado Macam lah ya teman-teman ya Tapi pertama sekali kampung ini dibuka oleh orang-orang Kitabatak teman-teman Makanya disebutkan Kampung Toba Begitu teman-teman ya Oke Jalannya agak becek Karena baru diturun di hujan teman-teman Nah itu yang di depan Adalah gereja GKPS atau gereja Kristen Protestansi Malungun ya teman-teman ya Nah disini ada GKPS Kita belok ke kiri Nah diseberang sana itu teman-teman Setelah kebun-kebun yang di belakang rumah ini Yang sebelah kanan Ada kebun-kebun sawit atau mungkin perladangan lah ya Batasnya Nah diseberang itu Itulah Kampung Toba II Nah jadi ini masih Kampung Toba I ya teman-teman ya Nah orang-orang yang tinggal disini Rata-rata ada juga yang merga Merga Pakpahan Merga Sumorangkir Merga Rianja Merga Simatupang Merga Silalahi Merga Silaban dan merga yang lain teman-teman ya Jadi memang Betul-betul Kampung ini Bisa dinamakan Kampung Toba I teman-teman Jadi rata-rata Mata pencarian penduduk Toba I ini Ada yang pegawai swasta ya teman-teman atau buru Ada yang berdagang Ada yang berkebun Ada yang berjualan Dan ada yang marlapo tuan Marlapo ya marlapotuak Disini ada juga beberapa lapotuak ya teman-teman Lapotuak itu istilahnya Itu basah Batak ya teman-teman ya Lapotuak Itu kode kedai Kedai penjual minuman khas Batak Yaitu kedai tuak teman-teman Oke kita kasih dulu lewat mobil L-Thor nya Mobil bawa pasir Karena di dalam sana ada yang sedang membangun ya teman-teman ya Seperti yang teman-teman lihat sebelah kiri Tapi tidak terlalu jelas ya Nah itu kedai tua itu teman-teman Oke kita kembali berbelok ke sebelah kanan aja ya Nah ini kebun sawit ada Banyak juga rumah petak disini teman-teman Yang disewa oleh penduduk kita orang-orang Batak ya Oke saya rasa sampai disini dulu teman-teman Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semua ya Nah jalan ini tembusnya ke jalan Sultan Syarif Kasim Oke di penghujud jalan ini saya akan tutup video ini Mudah-mudahan teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat Dan jangan lupa kiranya untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini Untuk subscribe, like, share, dan di komen ya teman-teman Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax